Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit harum, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Menurutmu, apa itu kehilangan? Bagaimana rasanya kehilangan? Apa ya yang kira-kira akan terjadi pada hidup kita setelah kehilangan seseorang? Bahkan jika seseorang itu adalah orang yang kita sayangi sekalipun, akankah kita dapat menjalankan hidup seperti biasa kembali? Hai semua, kenalin aku Dwe. Di kesempatan kali ini, aku bakal bahas sebuah buku yang menarik perhatianku. Buku ini diterbitkan oleh penerbit haru dengan judul Kitchen. Buku ini ditulis oleh seorang penulis yang berasal dari Jepang, bernama Yoshimoto Banana. Kenapa buku ini menarik perhatianku? Sedikit curhat nggak apa-apa kali ya. Jadi, aku itu kalau pilih buku, pasti yang pertama kali dilihat itu adalah cover bukunya. Karena, menurut aku, cover buku adalah salah satu unsur penting yang dapat mendorong pembaca untuk melihat eksistensi dari buku tersebut. Nah, cover buku Kitchen ini aku bilang menarik karena gambarnya yang simpel. Sesuai dengan judulnya, gambar pada cover ini adalah ilustrasi dari sebuah dapur yang diperkuat dengan perpaduan warna yang unik. Perpaduan warnanya itu ada merah muda, ungu, hijau, biru, dan kuning yang disatukan dalam satu cover. Nah, ada bagian menarik lainnya yang menurut aku unik nih. Ini adalah unsur penting dari sebuah novel. Coba kalian tebak apa itu. Yap, bener banget judulnya. Biasanya, kalau kalian ketemu buku yang ada unsur kitchen atau dapur di judulnya, pasti nggak jauh-jauh dari tentang cara memasak atau berisi tentang tips-tips seputar dapur, kan? Tapi, kali ini, buku yang berjudul Kitchen ini dibalut dalam cerita novel. Ini yang buat aku penasaran. Novel yang berjudul Kitchen ini kira-kira bagaimana ya alurnya? Bagaimana cara penulis memasukkan konsep dari dapur atau kitchen ini ke dalam sebuah cerita? Makanya, aku pilih buku ini sebagai buku yang akan aku resensi untuk pertama kalinya. Setelah aku baca, di dalam buku novel berjudul Kitchen ini ternyata ada dua buah cerita yang berbeda. Tapi, ada tapinya nih. Mereka tetap memiliki masalah utama yang sama, yaitu kematian dari orang tersayang. Buku ini nggak ngambil banyak waktu ya buat aku selesaikan. Kira-kira selesai dalam dua sampai tiga hari. Karena novel Kitchen karya Yoshimoto Banana ini hanya terdiri dari 224 halaman, di mana dalam halaman sebanyak itu ada tiga pembagian bab. Pada bab pertama, yang diberi judul Kitchen itu berisi tentang kisah seorang perempuan Jepang bernama Sakurai Mikage yang baru saja kehilangan orang tersayangnya, sekaligus satu-satunya keluarga yang ia miliki, yaitu neneknya. Dia ini merasa sangat terpukul oleh kematian neneknya, karena pada kehidupan sehari-harinya, dia bisa dibilang sangat bergantung sama neneknya. Karena dari kecil dia tinggal bersama neneknya dan nggak tahu orang tuanya kemana. Dia ini merasa bahwa di dunia ini, dia hanya sendirian. Dan satu-satunya tempat ternyaman, atau bisa dibilang comfort place-nya dia, itu adalah dapur. Tapi, tanpa dia sangka, di masa gelapnya itu, ada seseorang yang tiba-tiba muncul. Seorang anak laki-laki yang mengulurkan tangannya, lalu menarik dia dari lubang kegelapan itu. Anak laki-laki ini merupakan orang yang dekat dengan nenek dari Mikage. Dia ini ingin membalas kebaikan dari nenek Mikage ini dengan memberikan tumpangan untuk Mikage untuk tinggal di rumahnya si anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini bernama Tanabe Wichi. Dia memiliki ibu yang baik hati bernama Eriko. Di rumah keluarga Tanabe, Mikage ini tetap merasa bahwa dapur adalah tempat favoritnya. Dapur adalah tempat ternyaman yang pernah ia tempati. Nah, pada bagian di bab pertama ini, ada hal yang sedikit mengejutkan. Hal ini yang berhasil ngebuat aku kayak, Hah? Ini beneran? Dan dari sana, aku tahu ini bukan cerita dengan alur yang biasa. Ini lumayan menarik sih bagiku. Untuk di bab 2, yang berjudul Bulan Purnama, ada masalah baru nih yang muncul. Dan alur novel bisa dibilang sedikit bertambah bebannya. Tapi dari sinilah muncul bumbu-bumbu cinta dari kedua tokoh cerita ini. Yaitu Mikage dan Wichi. Tapi ya, yang namanya memulai suatu percintaan di masa yang bisa dibilang terpuruk, pastilah nggak mudah ya. Pasti akan muncul suatu keraguan yang membuat batin daripada tokoh ini bergulat. Dan, untuk di bab 3, kita akan memasuki sebuah alur cerita yang baru dan berbeda dari bagian 1 dan 2. Tapi, masih dengan tema yang sama, yaitu kematian. Bab ini diberi judul Moonlight Shadow. Jadi, pada bagian ini, novel Kitchen menyajikan sebuah cerita yang berlatarkan tempat di Jepang tentang seorang perempuan bernama Satsuki yang kehilangan kekasihnya akibat kecelakaan. Jadi, nggak jauh-jauh dari kematian, kan? Nah, tak hanya menceritakan tentang kisah Satsuki, bab ini juga menceritakan tentang dua tokoh lainnya nih. Yang bernasib sama dengan Satsuki, yaitu Hiiragi dan Urara. Tapi, cerita mereka itu tidak sedetail cerita Satsuki. Cerita mereka seperti melengkapi cerita dari Satsuki. Nah, pada cerita ini, aku belajar bahwa tiap orang memiliki cara tersendiri untuk menangani kesedihan ataupun kehilangan yang mereka alami. Pada cerita berjudul Moonlight Shadow ini juga, aku diajarkan untuk mengikhlaskan seseorang yang telah pergi. Jadi, kita harus ikhlas tentang apapun yang terjadi. Supaya orang tersebut tenang di alamnya. Nah, setelah membaca novel ini, aku seolah tersadar bahwa kita bisa aja kehilangan seseorang yang kita sayangi tanpa bisa diprediksi kapan itu akan terjadi. Berdasarkan isi novel dan pesan-pesan yang tersembunyi dalam novel, aku sih saranin buku ini untuk dibaca oleh kalangan remaja hingga kalangan dewasa ya. Karena novel Kitchen ini memiliki pesan yang kuat dalam menyampaikan bahwa dunia ini penuh dengan keseimbangan di tengah kematian dan kehidupan. Jadi, kayak tertampar oleh kenyataan bahwa setiap ada kehidupan, pasti ada kematian. Walaupun memiliki pesan yang cukup realistis, buku ini sempat bikin aku bingung ya. Kenapa? Karena perubahan cerita yang 100% berbeda dari tokoh sampai alurnya. Aku sempat mengira bahwa cerita Moonlight Shadow ini atau bab 3 ini adalah lanjutan dari bab 1 dan bab 2. Tapi ternyata 100% berbeda. Karena penulis mengawali cerita dengan langsung kemurungan dari pemeran tersebut. Dan aku baru mencari tahu bahwa ini cerita yang berbeda tentang kekasih yang kehilangan kekasihnya di pertengahan cerita. Makanya aku sedikit bingung. Dan cerita di bab 3 ini juga nggak punya alur yang berkaitan khusus dengan dapur. Jadi, mungkin sedikit melenceng ya. Tetapi, masih tentang kematian. Jadi, kesimpulan yang aku dapat dari membaca buku ini adalah kenyataan dari kehidupan itu nggak seindah yang kita bayangkan. Nggak semua hal akan abadi. Kita pasti akan merasakan sesuatu perpisahan yang mutlak. Mutlak dalam artian apa? Mutlak dalam artian kita tidak bisa menghindari atau menolaknya. Kita akan dipaksa oleh kenyataan untuk menerima sebuah perpisahan dan kita dipaksa percaya bahwa perpisahan itu nyata adanya. Karena jika ada hal yang menyenangkan, maka ada juga hal yang menyulitkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.